Baik, perkenalkan nama saya, Taping Taro Agaryang Haan, mahasiswa Universitas Secendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program studi saya adalah Sosiologi. Di sini, saya akan membahas mata kuliah, yaitu anti-korupsi. Dengan materi yang saya bawa ini, yaitu wawasan berlaku untuk publik integritas. Dimensi manusia dari kebijakan integritas. Pada slide ini, yaitu berlaku manusia seringkali menjadi dimensi yang terabaikan. Dan dalam pembuatan kebijakan integritas ini, secara tradisional, upaya pengencegahan korupsi didasarkan pada pengambilan keputusan yang rasional. Hal ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung penerapan kontrol dan sanksi. Dan mengurangi kebijakan pembuatan keputusan untuk mengurangi ruang lingkup mereka untuk perilaku buruk. Warisan perilaku memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan dua aspek yang sering diabaikan kebijakan integritas. Pertama, inti dari integritas adalah pilihan etis yang didasarkan pada individu refleksi normal. Kedua, dinamika sosial mempengaruhi perilaku individu. Integritas adalah dipengaruhi oleh masyarakat, teman sebahaya, tetangga, dan kolega. Kita mengintegrasikan dinamika dan perangkap dari dua aspek ini dapat membantu pembuat kebijakan merancang secara modern dan efektif kebijakan integritas. Temuan sentral dari pembuat termotivasi untuk bertindak secara etis. Memang, mayoritas orang merasa berkomitmen integritas dan berpikir bahwa mereka umumnya bertindak sesuai. Namun, kenyataan jumlah orang lebih sedikit konsisten dan kurang kategoris. Yang berikut, menerapkan wawasan perilaku untuk kebijakan integritas. Laporan ini menyoroti dua cara yang dapat digunakan untuk penerapan wawasan perilaku ke dalam kebijakan integritas yang baru dan lebih efektif. Yang pertama adalah menggunakan bukti perilaku untuk memikirkan kembali kebijakan dan sistem integritas yang ada. Pendekatan behavioral yang mengatasi beberapa tantangan yang terkait dengan kebijakan anti korupsi, anti korupsi tradisional yang sementara memikirkan pentingnya mempromosikan kepercayaan dan buddha integritas organisasi. Beberapa contoh ini tercantum di dalamnya yaitu jebakan perilaku dapat diidentifikasi dalam cara bertanggung jawab diberikan sistem integritas. Struktur yang menyebarkan tanggung jawab misalnya melibatkan banyak orang aktor memastikan integritas hanya melalui persyaratan formal dapat tercipta risiko integritas. Yang berikut kedua yaitu refleksi etis yang terintegritas dalam prosedur tertentu terutama yang mengungsung risiko korupsi yang tinggi dapat memastikan integritas tidak terabaikan dari masyarakat rutinitas. Sehari-hari pejabat membutuhkan tanda tangan pribadi pada dokumen untuk misalnya dapat mendorong keterlibatan etika pribadi yang lebih kuat. Yang berikut yaitu meminta persyaratan pernyataan konflik kepentingan dari setiap anggota di tim awal proyek baru secara derfut. Yang berikut memberi tahu pejabat publik bahwa 96 persen kolega menyerahkan aset mereka deklarasi untuk mendorong mereka melakukan hal yang sama. Tentang kode etik untuk mendorong staf membacanya secara aktif dan mentransfer pengetahuan ilmu perilaku dapat memberikan inspirasi untuk kebijakan integritas modern yang inovatif yang membuatkan faktor manusia dalam memerangi korupsi. Yang berikut ini adalah dinamika pengambilan keputusan moral. Kebijakan integritas seringkali didasarkan pada pemahaman bahwa orang akan mengekspolitasi peluang untuk melakukan kesalahan setiap kali. Keuntungan bernilai berisiko berpotensi negatif dan konsekuensi. Dengan kata lain individu diasumsikan menimbang kemungkinan mendapatkan tertangkap yaitu kontrol internal dan eksternal dan mekanisme deteksi. Dan sanksi berikutnya terhadap keuntungannya yang tidak semestinya bisa mereka peroleh melalui tindakan atau kelembanan. Implikasi kebijakan dari pandangan tersebut seperti itu melibatkan pemantauan tingkat tinggi dari pelaksanaan tersebut. Namun dalam kehidupan sederhana, moralitas seringkali dipersepsikan sebagai karakter sifat. Ketika dihadapkan pada pilihan terkait integritas dikonsumsikan, bahwa seseorang akan melakukannya berkonsultasi dengan nilai-nilai pribadi dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai itu. Yang berikut adalah pilihan moral. Siapa yang dipilihkan oleh pembuat kebijakan sangat merancang kebijakan integrasi? Ambil jalan lain yaitu siapa yang bertindak etis? Jawaban pernyataan tersebut sangat penting dalam menargetkan integritas kebijakan. Pengawasan perilaku utama adalah bahwa pilihan tidak etis seringkali dibuat oleh orang-orang yang secara umum ingin berperilaku etis. Namun banyak kebijakan integritas yang tidak keambil oleh memperhitungkan kemungkinan bahwa kompos moral individu-individu ini mungkin gagal. Beberapa menargetkan aktor yang berpikiran kriminal dengan maksud untuk menghalangi pilihan yang tidak etis dan melalui ketat sanksinya. Yang berikut ialah untung dari korupsi bisa menjadi godaan. Yaitu tetap setia pada poin referensi moral internal sendiri tidak selalu mudah. Akting melawan kompos moral ini seringkali didorong oleh godaan perilaku yang terlibat memanfaatkan hal langsung yang mungkin tidak memenuhi tujuan. Jangan kepanjang pelenggaran integritas mengorbankan kesejahteraan masa depan untuk kepuasan segera tindakan yang mengganggu integritas seperti menjaga biaya perjalanan yang tidak semestinya untuk membeli yang baru diperhatikan. Mungkin tidak mengikibatkan perasaan bersalah segera sampai pada berikutnya yang mengagumi analogi tersebut. Pada slide berikut ini yaitu pembenaran membuka ruang gerak moral. Untuk menghindari, meninjau kembali citra diri moral mereka, orang sering mencari pembenaran untuk mereka dan tingkah laku mereka. Pembenaran mengatasi kesenjangan antara ideal moral seseorang dan aktual tingkah laku mereka. Berfungsi sebagai penjelasan atau interpretasi ulang dari situasi yang membantu orang menyelaraskan kembali poin referensi moral mereka dengan resesi dari diri moral mereka. Literatur yang memberikan berbagai contoh mekanisme justifikasi yang khas.